Intro Baik kemudian buya kembali kembali membacakan pertanyaan yang telah masuk ke sosial media Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya mau nanya Jika bersedekah tapi uangnya dapat dari korupsi Adakah diterima sedekahnya buya? Terima kasih Orang bersedekah dari uang korupsi Sama temennya bersedekah dari uang nyolong nyuri Sama lagi yang sebelahnya lagi yang ketiga saya sedekah dari duit nyopet Bagaimana hukumnya sedekah dengan semacam itu? Kita hari ini bicara tentang bersuci ya Maka orang yang bersedekah dengan riski haram itu seperti orang berwuduk dengan air kencing Suci atau enggak? Enggak suci Enggak dapat pahala Sedekah kalau ada dikurusi Tapi saya ingin dapat pahala Oh gampang pahala Jangan korupsi sudah pahala itu wajib Jangan nyolong pahala sudah Jangan nyopet sudah pahala Harus ditutup kemaksiatannya Ustadznya telanjur dironggul Ya enggak apa-apa lah Kalau untuk pondok Ya enggak ada tetap dosa untuk pondok Enggak ada Tetap dosa itu Justru paling bahaya nanti kalau di begitu kan Yang enggak apa-apa korupsi yang penting hasilnya untuk pondok Ini kan enggak jadi nyolong namanya Kebaikan sebesar Yang bagaimana Anda kalau masih berusaha dengan haram Berhenti dulu Jangan mikir sedekah Berhenti dulu Tapi yang bantu al-bahjah Oh banyak yang lain Anda tobat dulu dah beres Enggak usah maksain nyumbang al-bahjah Saya lebih senang kalau Anda tobat selesai Yang bantu orang lain nanti Oh kasihan pondok Oh jangan kasihan Allah Maha kaya Kasihan-kasihan Justru saya kasihan Anda Kalau Anda tidak tobat Itu saja Bersihkan dulu harta Anda Baru bangun bantu ke pondok Kan enak begitu Nanti kadang-kadang Gara-gara bangun pondok Ya Pelat lidahnya Ustadznya Apa-apa Gede banget Kalau diharamkan Enak Haram tetap haram Jadi dari uang korupsi Disedekahkan adalah Tidak menjadi pahala Enggak ada kebaikan Kalau pengen dapat pahala Berhentilah dari korupsi Maka itu pahalanya Gede Gede dan gede Baru setelah bersih harta Anda Maka nanti bersedekah Berbeda dengan orang yang hartanya terlanjur Bukan dia mencari Misalnya apa Di uang Saya ini sudah pernah korupsi Bertahun-tahun Beda ya Ini saya lanjutkan supaya tidak ada Saya pengen tobat Kalau saya kembalikan ke negara Nanti ditangkep Saya malah Hanyaku korupsi Lalu bagaimana Anda yakini itu Duit umat Yang penting tobat Dia tetap berhenti Saya tidak korupsi Baik Saya sudah tobat Tidak korupsi lagi Tapi duit yang sudah saya pegang Ini miliaran Ini Ini hasil korupsi Oh iya Kalau begitu Kembalikan kepada umat Wah Anda bisa kembalikan ke negara Saya ditangkep Nanti masuk penjara Ya sudah Aman Kalau begitu Kembalikan kepada umat Dengan cara Untuk umat Tapi jangan diakini sedekah Dikembalikan kepada umat Untuk ya Wah apa terserah Pokoknya kembalikan umat Pondok pesanan juga masuk Di dalamnya Ini pokoknya umat Pokoknya jangan dipakai untuk dirimu Jangan dipakai untuk dirimu Tobatnya Tapi jangan ambil lagi Stop dulu itu Baru bicara Yang tidak boleh adalah Ngambil korupsi untuk sedekah Nyopet sedekah Wang riba sedekah Ini tidak berhenti Pahalanya belum tentu dapat Dosanya pas Pasti Itulah orang Bangkrut Itu saja insya Allah Semoga Allah menjauhkan kita Dari yang haram Dan yang sudah Pernah masuk ke bangkak haraman Pintu maaf Allah sangat luas Bergegaslah anda ke sana Jangan menunda esok hari Jangan-jangan esok hari Bukan bagian anda Masih ada waktu Selagi nyawa masih ada Di kandung badan kita Sebelum sampai ke tenggaraan Dan selagi matahari Masih terbit dari timur Maka pintu maaf Allah Akan selalu diberikan Kepada hambanya Wallahualam bisawab Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya